Nah, untuk menyelesaikan soal seperti itu, Pak Yudu baca dulu soalnya. 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Sama dengan berapa? Nah, dari ketiga pecahan ini, setengah, sepertiga, dan seperempat itu belum bisa langsung dijumlahkan atau diperkurangkan. Alasannya apa? Alasannya adalah dari ketiga pecahan ini belum sejenis atau belum sebutannya itu belum sama. Belum sama. Nah, kita dengarkan saja. 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 itu penyebutnya itu belum sama, sebutannya itu belum sama. Oleh karena itu, maka kita langkah pertama itu harus menyamakan dulu sebutannya itu atau penyebutnya itu. Contoh yang bisa dijumlahkan misalnya, 3 kelapa dengan 4 kelapa. Itu bisa dijumlahkan karena sebutannya sama, masing-masing kelapa. Atau mungkin, 2 X ditambah 3 X. Itu sebutannya sama, yaitu X. Oleh karena itu, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kita tulis ulang soalnya. Kita tulis ulang soalnya. Ya, seperti itu. Jadi, 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, kita ulang bahwa ini sebutannya belum sama atau penyebutnya itu belum sama. Nah, oleh karena itu, kita harus samakan dulu penyebutnya supaya bisa diperjumlakan atau juga bisa diperkurangkan. Nah, kalau dikalikan atau dibagi, itu tidak perlu sama penyebutnya. Tetapi untuk penjumlahan dan pengurangan, itu wajib sama penyebutnya. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Ya, kita buat bagan seperti ini. Ya, seperti itu. Ini bagannya. Jadi, kita akan membuat penyebut sama dari ketiga pecahan ini. Penyebutnya berapa? Nah, untuk menentukan penyebut, maka kita harus mencari bilangan yang paling kecil, yang paling sederhana, yang bisa dibagi oleh 2, oleh 3, dan oleh 4. Apakah selain bilangan itu bisa? Bisa juga ada bilangan yang lebih besar, yang bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3, dan bisa dibagi 4. Nah, tetapi karena kita membutuhkan kesederhanaan, maka carilah bilangan yang paling kecil tadi. Atau, orang mengatakan kelipatan persekutuan terkecilnya dari 1, 3, dan 4. Nah, untuk bilangan yang paling kecil, yang bisa dibagi oleh 1, oleh 2, oleh 3, dan oleh 4, adalah bilangan 12. Bilangan 12, oleh karena itu, ini penyebutnya kita akan jadikan 12. Ini juga akan kita jadikan 12, yang ini juga kita akan jadikan 12. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah, berapa sekarang pembilang-pembilangnya? Nah, pembilang-pembilangnya setengah, kalau dijadikan penyebut 12, pembilangnya jadi berapa? Kemudian juga 4. 4, kalau penyebutnya dibuat 12, itu pembilangnya berapa? Nah, untuk itu, mudahnya seperti begini. Mudahnya, 12 bagi saja dengan 2. 12 dibagi saja dengan 2, kita kalikan dengan 1. Nah, atau boleh juga begini, kita tulis ini semuanya dulu. 1, 1, 1, 1, 1, kita tulis di sini. 1, kita juga tulis di sini. 1, kita tulis di sini. 1. Maksudnya, ini belum berubah. Belum berubah. Nah, sekarang, kita lanjutkan dengan begini. 12 dibagi 2. 6 kan? Ini titik 6. Maksudnya, nanti 1 ini kita kalikan dengan 6. Kemudian, 12 dibagi 3. 4 kan? Ini titik 4. Maksudnya, dikalikan dengan 4. Kemudian, sekarang, 12 dibagi 4. Dapat 3. Ini titik 3. Maksudnya, dikalikan dengan 3. Nah, seperti begitu. Jadi, kita ulang. Langkah sederhananya adalah, Ini, 1, 1, 1, 1, kita tulis dulu semua. Kemudian, 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? Tuliskan di sini. 12 dibagi 3 berapa? Tuliskan di sini. Kemudian, 12 dibagi 4. Hasilnya? Tuliskan di sini. Ini untuk menjaga apabila, apabila, apabila pecahan ini, pembilangnya tidak 1. Mungkin 2, mungkin di sini mungkin 3. Jadi, itu keuntungannya kalau ditulis lebih dahulu. Jadi, kita ulang bahwa sekarang, pecahan yang paling kiri itu menjadi 1 x 6 per 12. Pecahan yang kedua menjadi 1 x 4 per 12. Pecahan yang ketiga menjadi 1 x 3 per 12. Jadi, lihat ini. Ini bukan dibaca 16, tapi 1 x 6. Ini juga jangan dibaca 14, tapi 1 x 4. Ada titiknya, mungkin kurang kelihatan. Kemudian, di sini, 1 x 3 itu tidak dibaca 13. Ya. Kalau sudah begitu, kita bisa lanjutkan akan menjadi, akan menjadi, 1 x 6 itu 6 per 12. Kemudian, ini 1 x 4 menjadi 4 per 12. Gitu. Kemudian, ini 1 x 3 menjadi 3 per 12. Nah, bentuknya sekarang menjadi seperti begitu. Jadi, sekarang kita dapatkan 6 per 12 ditambah 4 per 12 dikurangi 3 per 12. Nah, sekarang sebutannya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melanjutkan, menjabarkan pembilangnya. Iya. Ini menjadi penyebut 12 sama. 12 sama dengan ini. Kemudian, kemudian pembilangnya adalah 6 ditambah 4 dikurangi 3 per 12. Begitu ya. Kemudian, kita tinggal menyelesaikan ini. Tambah dengan kurang, dikerjakan tambah dulu karena tambah ini ada di depan. Maka, kita akan jadikan 10, ini dari 6 tambah 3, tambah 4, dikurangi 3 per 12. Begitu ya. Nah, sekarang operasi yang terakhir adalah 10 dikurangi 3. 10 dikurangi 3 itu 7. Begitu. Kemudian, penyebutnya adalah 12. Nah, jadi kita ulang sekali lagi bahwa setengah ini ditambah 1 per 3. Dikurangi 1 per 4 adalah 7 per 12. Mudah kan? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena semua Anda adalah hebat. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih atas perhatiannya.